Nah, teman-teman sudah lihat ya, tolaknya ya, jadi ini adalah satu line-up terbaru dari Acer Predator, ya, dengan nama Predator Helios 16, ya, teman-teman lihat disini, banyak sekali perubahan ya, dari sisi visi, tentunya juga dari sisi performance akan berbeda. Nah, ini saya bisa bilang teman-teman dari rakan-rakan media menjadi satu privilege khusus untuk saat ini ya, yang bisa lihat barangnya secara langsung, Predator Helios 16 ini, yang tentunya nantinya ya, untuk unboxing dan review, teman-teman pasti akan dapat slotnya di kemudian hari ya, secepatnya lah akan dihubungkan, dihubungi oleh dari sisi yang kita punya PR, DPR, gitu ya, oke. Kita masuk dulu ya, ke fitur-fitur baru apa sih sebenarnya yang ada di Predator Helios 11 ini. Yang pertama adalah, kalau kita berbicara mengenai notebook gaming, pasti erat kaitannya dengan performance, ya, performance menjadi salah satu hal yang paling penting, kalau kita menggunakan notebook gaming, gitu ya. Nah, di Predator Helios 11, kita sudah semakan satu teknologi prosesor yang baru untuk saat ini. Ya, jadi kalau teman-teman tahu, kita prosesor generasi ke-12 sebelumnya, nah, di Predator Helios 11, kita masuk ke satu series yang baru, yaitu dengan kita prosesor generasi ke-13. Ya, tentunya di interprosesor generasi ke-13 ini punya satu varian line-up baru, yang namanya HX, teman-teman ya. Nah, itu HX menjadi salah satu prosesor yang kita semakan di Predator Helios 11, nah, penggulannya seperti apa? Dari sisi jumlah core-nya ini banyak sekali peningkatan, teman-teman ya. Jadi, kalau teman-teman tahu dan mekan-akan media tahu, di interprosesor generasi teknologi ini masuk dengan maksimumnya berapa, teman-teman, di jumlah core-nya. Wah, ini biasanya teknikal, berarti dari media ini pasti kuat nih, gitu ya. Ada yang tahu, yang paling maksimal, minta prosesor generasi ke-12, berapa core? 14 ya, teman-teman ya. Nah, minta prosesor generasi ke-13 sudah masuk dengan jumlah core-nya itu total nih. Gak terbayang ya, teman-teman ya, dari sisi peningkatan performance-nya ini pasti akan luar biasa heboh. Mata ya, untuk mendukung segala aktivitas gamers yang ada. Oke.